Halo Sobat Sains Farmasih, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan farmakognosi dengan obat. Asal kata daripada farmakognosi berasal daripada bahasa latin tentunya gabungan dari dua kata yakni farmakon dan gnosis, yang berarti ilmu dan pengetahuan. Jadi jika digabungkan artinya ilmu yang mengetahui tentang obat ataupun ilmu yang mempelajari tentang obat. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup daripada farmakognosi diberikan oleh Flunschinger tentunya, yaitu pengetahuan secara serentak dari berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang diperlukan ataupun diketahui daripada obat itu sendiri. Jadi ada beberapa definisi tentang obat di sini, setidaknya di sini kami tuliskan lima. Tentara yang pertama adalah pengertian obat, yakni obat adalah suatu bahan ataupun perpaduan bahan-bahan yang dimaksudkan atau digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit, seperti luka ataupun kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia ataupun hewan. Jadi digunakan untuk memperelok bagian daripada tubuh makhluk hidup ataupun dalam hal ini adalah manusia. Yang kedua adalah obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni ataupun campuran dalam bentuk serbuk, cair, salep, tablet, pil, suppositoria, ataupun bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan farmakopi Indonesia. Ataupun buku-buku lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Yang ketiga adalah obat patent, yakni obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat ataupun yang dikuasakan dan dijual dalam buku seasli daripada pabrik yang memproduksinya. Yang keempat adalah obat baru, yakni obat yang terdiri atau berisi suatu zat baik sebagai bahan yang berkasiat ataupun bahan yang tidak berkasiat. Misalnya, lapisan pengisi, pelarut, bahan pembantu, dan komponen lainnya yang tidak tertulis tentunya. Sehingga tidak diketahui khasiat ataupun kemurniannya. Jadinya ini memerlukan studi yang lebih lanjut. Yang kelima adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bagian ataupun bahan, ramuan bahan yang berupa dari tumbuhan ataupun hewan, bisa juga dari mineral, sediaan galenika ataupun campuran bahan-bahan tersebut. Dan cara tradisional telah digunakan untuk pengembangan ataupun pengolahan daripada obat tradisional itu sendiri berdasarkan pengalaman. Yakni nya, untuk obat tradisional kita akan membahas lagi tersendiri tentu. Oke sobat sains, itu adalah 5 pengertian daripada obat yang bisa kamu pelajari di video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!